Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channel gue Arnold Leonor TV Anoti bikers Dan jadi kita mau kemana dan? Hari ini Itu namanya blacky Karena berdasarnya warnanya hitam Ya gitu lah pokoknya ya Pokoknya dia adalah sesosok motor yang bernama Blakey Walaupun covernya udah jadi merah Cuman ya udah gak apa-apa Langsung aja kita jemput si Blakey Ya kan? Gue penasaran banget gimana hasilnya Langsung aja ikutin vlog gue hari ini Oke Sekarang kita siap menuju ke Ruder Kita Ambil motornya Kita jemput si Blakey Bad thoughts People who won't have guns You are not as tough as I'm back You know that I never left I got tracks And some music that you never guess I don't slack Don't lose On your lesson yet When I get to choose What I do I'm like a weapon I'm sharp as many But got hard I'm ready to change Scars to envy To win Large and plenty I like to play fast Never change back Calling calling out I'll pay back I'll pay back I'll pay back Kita sudah sampai disini Sekarang kita sudah sampai Sekarang kita sudah sampai Wee Ini kayaknya lagi ngerjain project nih Biasa Sehat Service Service Sehat Sehat Waduh Waduh Ini dia nih Blacky gue nih Si Blacky gimana Blacky sehat Wee Udah jadi dong Tinggal kita lihat aja nih ya Ini kayaknya udah dibuka nih ya Cupnya ya Sudah pada berubah Sudah pada berubah teman-teman Oke Ini kita open cup ya Mesin Tinggal ini Belum Ini Ini Oke Oke deh Next Jadi buka nih Enggak Ini kita mau dicualkan Mau dicualkan? Iya Kan lu minta dicualkan Terus ini minta ganti warna kan Yoi Biar beda ya kan Beda Dari yang lain Yoi Oke Sekarang sudah jadi Keren banget Digital coy Keren banget Sudah jadi Langsung berangkat ya Kita langsung cobain Motornya Si Blacky Oke sekarang kita langsung gas ke cucian motornya Sekarang kita coba Biar sekali cuci prusik Let's go Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di Jangan lupa Sampai jumpa di Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa kita taruhnya sampai di steam steam motor lagi dimandiin biar makin ganteng kita bikin senamati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita tinggal bawa si blacky pulang besok masuk lagi ke kandang kita bawa pulang dulu biar dia sama kita dulu untuk satu hari nanti besok kita masukin lagi si blacky di brother kita masukin lagi ke rumah sakit untuk di off-track lagi karena ada sebagian yang belum kelar jadi ada beberapa part lah yang belum kelasan yang belum jadi jadi ini kondisi motor sebenernya itu di kondisinya sekitar di 75% belum 100% gitu guys oke gas oke buat semuanya sekarang kita waktunya untuk review si blacky yang ada di belakang gua let's go let's go kita mulai dari kenal pot nah ini kalian bisa lihat ini gua pake CLD nah ini CLD ini gua suka bentuknya itu karena dia itu bentuknya tuh kayak ala-ala apa ya R9 ya R9 ya jadi apa namanya titanium terus ya pokoknya gua gak suka yang terlalu besar-besar gitu agak tipis agak kecil gitu biar lebih apa ya biar lebih resik lah ya oke sekarang kita liat di body body kan udah kita ganti ya kita ganti yang aftermarket lebih kered biar sama kayak BMW gua warnanya candy red gitu ya terus disini gua pake master rampnya gua pake dari RCB nih kalian bisa liat gua pake RCB disini terus juga untuk kulit luarnya juga gua ganti baru biar lebih fresh ya gak kalo kalian liatkan di video gua itu apa ya busuk banget ya busuk banget untuk apa namanya untuk bodynya dan ini yang kita tunggu-tunggu itu adalah mesin ya mesin ya banyak nih di di tiktok instagram tuh nanya ke gua kak naikin dong itunya naikin dong CC nya jadiin kok jadiin 5-8 dong kalian bisa liat nih mesin ya ya ini dia nih kalian bisa liat mesinnya kalian bisa liat itu kita udah pake carburator PWK terus juga dari mesinnya nah mesinnya ini kita langsung korek dia menjadi 5-8 otomatis CC akan naik menjadi 150 CC yang bawaannya tuh 110 ya jadi kita langsung naikin jadi 40 ya jadi di 150 kita pake BRT temen-temen kita pake BRT biar makin cakep ya gak sih biar makin bertenaga oke terus juga kalian bisa liat dari velot dari velgnya juga kita pake X1R nya ya temen-temen karena gue suka banget yang velg kalau misalkan gue kan suka yang baby look ya baby look jadi keliatan lebih baby new gitu ya dan lebih kecil terus gue pake memang X1R ini memang apa bentuknya itu dia lebih ke bintang tapi bintangnya dia pas begitu dia riding itu gak alay bentuknya jadi pas motor tuh bagus ya bagus banget terus juga piringannya disc brake nya ini gue pake dari calver calvipernya gue pake di KTC jadi perpaduan yang sangat sempurna tadinya memang gue mau jadiin satu ya gue cariin KTC juga ini juga gue kasih juga KTC terus juga selang remnya juga kan gue pake KTC tadinya gue mau pake master remnya juga pake KTC cuman ini kayaknya KTC nya di tempat gue tuh lagi kosong master rem jadi gue pake RCB aja terus ini juga gue abis kosong juga di tempatnya di apa namanya tempat variasinya jadi gue ngambil yang ini dia nih yang calver ini bentuknya sih gue suka lucu bentuknya tuh kayak bunga gitu ya oke dari body udah kita ganti terus juga dari velg juga udah kita ganti dari discreetnya udah kita ganti terus dari kalipernya juga kita ganti terus mesinnya juga udah kita naikin jadi 58 ya kan karbonnya kita pake PWK spernya gue pake dari KTC juga jadi ya kan tadinya gue mau KTC semuanya ini KTC gue pake KTC sebenernya motor ini tuh 75% belum 100% sebenernya karena satu cup depan kan masih open ya open mesin ya gue tetep pake cupnya tapi gue cowak gitu loh jadi bisa keliatan gitu kan ini clap-clapnya nih tutup clap-clapnya nih gue mau ganti warna merah biar lebih keren terus juga ini gue lupa banyak ya sebenernya udah kita ganti ya coba kasih liat ini speedometer speedometer kita pake digital biar lebih apa ya lebih lucu lah ya iya gak sih lebih lucu udah deh itu doang paling tinggal CVT-nya aja yang mesti gue ganti ini gue lagi pesen sih gue lagi pesen dari Nufo nah jadi gue bikin tuh jadi datar gitu atasnya jadi lebih keren gitu dari CVT-nya dari CVT-nya terus dari selanya terus dari ini tanda tengah standar pinggir ini udah satu paket sama yang namanya CVT-nya gitu teman-teman oh iya sampe lupa kalian bisa liat ini dari Mika-nya dari Mika utama sama Mika Sen yang bawah nih ya ini kita pake yang aftermarket juga nih ada dua nih sama belakang sementara cuma belakang belum kita pasang gitu teman-teman oke buat semuanya thank you so much yang udah ikutin Youtube channel gue jangan lupa untuk di like, comment dan subscribe Youtube channel gue dan nanti kita bakal bikin video-video selanjutnya mau video Mio mau video ZX mau mobil mau collab sama siapapun tinggal tulis di komentar di bawah nanti kita bakal collab sama siapapun dan kita bakal bikin video-video yang cakep-cakep buat kalian semuanya oke kalau gitu thank you so much dadah sub indo by broth3rmax